Untuk memberikan contoh dan sebagai jaminan ke masyarakat bahwa vaksin COVID-19 itu benar-benar aman, Kapolres Salolangun menegaskan seluruh anggota Polri yang berada di bawah Mapolres Salolangun diwajibkan untuk lakukan vaksin, jika nantinya vaksinasi untuk Kabupaten Salolangun sudah tiba, dan setelah para petugas medis mendapatkan vaksinasi tersebut. Di tengah kesiapan untuk melakukan vaksin COVID-19 sendiri, Kapolres Salolangun AKBP Sugeng Wahyu Diono mengatakan, untuk kloter atau tahap pertama ini, berkemungkinan vaksin tersebut tidak sampai ke Salolangun, karena hanya diperuntukkan di Kota Jambi dan Kabupaten Moro Jambi saja. Mengingat keterbatasan vaksin COVID-19 yang diberikan oleh pemerintah pusat, pihaknya berharap pada tahap berikutnya COVID-19 bisa tiba di Salolangun dan digunakan bagi para tenaga medis, pemerintah, dan aparat TNI Polri. Vaksin COVID-19 ini memang semua aparatur pemerintah, termasuk penanggungan kesehatan, Kabupaten Sian, TNI, Pemda itu termasuk pihak yang dikrioritaskan. Tapi mungkin untuk yang tahap pertama ini, yang ke Jambi mungkin belum sampai ke Salolangun. Baru sampai di Kota Jambi dan Moro Jambi saja mungkin. Tapi yang pada akhirnya nanti, tahap-tahap berikutnya mungkin akan ada di Salolangun juga untuk seluruh aparat yang terkait tersebut. Surya Abadi, Jambi TV